Pemerintah Pemerintah Danang Kasapura II menyiapkan kereta bandara sebagai sarana pendukung transportasi bandara Soekarno-Hatta. Dan kereta bandara terintegrasi dengan rute komuter lain Pejabodetabek. Kereta api yang menghubungkan Jakarta dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta ditargetkan beroperasi November 2017. Saat ini baru satu rangkaian kereta yang datang di stasiun Manggarai. Dan terdiri dari 6 kereta dari PT Industri Kereta Api Inka. Dan bulan depan akan datang total 10 rangkaian kereta lagi. Satu rangkaian kereta bandara dapat menampung 274 penumpang sekali jalan. Atau total 33 ribu penumpang dari total 124 perjalanan kereta dengan 10 rangkaian kereta per hari. Rute kereta bandara adalah Manggarai, Sudirman, Baru, Duri, Batu, Batu Ceper, Bandara Soekarno-Hatta. Yang bisa ditempuh dalam waktu 54 menit. Dan kereta bandara diharapkan dapat mengurangi jumlah kendaraan yang masuk ke bandara. Terutama pada jam-jam sibuk.